Hai 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 Siti balik berituak Siti Jauh Siti 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 coba ya Siti 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 이 이 네 시 Hai Rasa pernah ke sahaya di jalan-jalan saya saya ya aku nao kasihan Sian nya Sian itu dimana matakan dong lu tuh Maka bisa dicacang Boleh itu Boleh juga ditu Sian Boleh juga dituju Sian Sian The Ghosted The Ghosted The Ghosted The Ghosted Nah, berhubung temanya kita masih tahun baruan nih jadi kita pengen santai-santai aja dulu gitu kan, pengen hiburan liburan dulu dari dari leweng-leweng gitu ya dari tempat-tempat angker gitu kan kita berada di salah satu rumahnya kan baru kita yaaah kita lagi ada di rumah TFP terus sekalian juga nanti kita pengen denger cerita-cerita TFP punya cerita mistis-mistisan ga nih iya, tapi sebelum itu kembali lagi kan ini ke podcast berapa ya? udah banyak ya itu ya, podcastnya cuma beda-beda personil nih, mungkin temen-temen juga harus kenalan dulu udah lamanya udah lah, berapa? 5 kali yang di ekspor gitu kan sama tim yang sekarang salah satunya belum tahu nama-namanya jadi kita persilahkan dulu buat memperkenalkan dulu dari yang ujung sana yang belum di uji nyali yang belum di uji nyali di OSTEC halo, nama aku Aini aja cukup Aini Aini aja aku ga pake buas baju ya itu makan beda nanti oh iya ada bu Aini yang di ujung nanti kita pengen tahu ceritanya setelah ikut The Monster ya terus ini pemain tetap jadul jadul nanti Kim Yati yang nanti akan bercerita tentang pengalamannya kasurupan pemain utama kali terus kita juga ada bintang tamunya bintang tamu indomu darat kalau kalau saya TEPI nanti TEPI juga kan bercerita-cerita padahal ada hal-hal yang kemistisan dalam kehidupan kehidupan ini terlalu banyak hal-hal misis ya terus ini juga ada pemain tetapkan wadila wadila udah cukup wadila aja wadila oke guys kita langsung aja bercerita kipas angin nyala sendiri udah mulai udah mulai maksudnya ngadep kesana kita review aja ya perjalanan tahun 2021 gitu kan terbentuknya The Ghoster itu awal mulanya adalah seperti yang teman-teman tahu dulunya adalah para Emily Ghost pada tahun tertanahan 2021 seiring berjalannya waktu kita mengubah nama menjadi The Ghoster ya baru satu bulanan ini terus kita sebenarnya masih ada dua lagi cuma yang dua masih sibuk gak bisa ikut-ikut kita dulu ya jadi kita bersama tim ini dulu terus ini kan kalian belum tahu nih karakter bu ayah ini di The Ghoster itu seperti apa seperti apa oke mbak ini awal pertama saya ajakin The Ghoster itu gimana tuh ya jujur si seru ya pengalaman seperti belum pernah saya rasakan akhirnya aku tuh penakut tadi penakut sekarang jadi dengan adanya tim ini saya ikut gabung lah ya jadi buat lawasa juga jadi mengetes ketakutan saya jadi berani sedikitnya lah ya ada perubahan sedikit ada kirain yang awalnya takut jadi takut banget jadi ada sedikit berani sedikit ada terus pas pertama ini kan baru nih dalam kehidupannya bu ayah ini ikut kita explore-explore ke tempat-tempat angker itu pas pertama gimana apakah ada bisa ya aku ikut gitu kan apa sih gitu kan tentang mistis-mistis itu gimana jadi kalau pas pertama kan kita explore di Selawi ya di bawah rumah aku deket yang jauh dulu sih merasakan rasa takut itu belum pernah ada makhluk aku belum bisa masuk ke apa-apa gitu loh pas sampai di gereja gabung pertama ada monte di Selawi ada rasa nggak ada sih belum bisa ya cuma merasakan ketakutan bahunya ada contoh dari tangan merindih merindih gitu itu aja terus udah ketiga kemarin ke Rok Tok ya jadi pegel Pak Dika kenapa dengan aku ini jadi kepala juga rasanya sakit banget ya mau coplok gimana sih kemarin nah itu makanya yang aneh gitu loh jadi sakitnya tuh seperti sakit yang ditipu aja ya Pak Dika ya aku kan orang dagang lah ya secapai apapun nggak pernah aku merasa pegel atau apa-apa sering banget gitu loh hmm jadi awalnya seperti itu gitu kan mungkin awalnya coba-coba terus kesini-kesini ya 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 artinya mengurangi ketakutan Pak Dika lah Asyaku tuh di rumah kan hanya berdua sama anak takut ya emang nggak ada apa-apa cuma seperti suara-suara sekarang mulai ah gue harus berani nih gitu lah tapi sebelumnya sebelumnya sebelum ikut kita nih ya sebelum gabung kita kayak hal-hal mistis seperti itu Bu Ayani percaya atau nggak sih percaya aku tuh orangnya percaya tapi orangnya penasaran juga artinya ketakutan itu sering aku rasakan dulu hanya lihat bayangan lo aku udah mulai gimana ya di rumah kan hanya berdua kan dikaya kalau melihat suara-suara sih belum pernah cuma suara-suara sering cuma takutnya minta ampun cuma pas aku diajak konten ke tempat-tempat angker jadi rasa takut mulai berkurang sedikit berada dan full banget kayak dulu gitu mungkin karena dulunya tidak terbiasa terus ikut sama kita monten-monten gitu kan ke tempat angker gitu kan terus ke banyak tempat-tempat yang istilahnya energinya energi gaibnya gitu ya lebih besar gitu kan sampai ada mungkin bukan yang kek samping ya jadi benturan energi ke badannya Bu Ayani kayak sakit pegal atau gimana kepala sakit encok-encok luar semuanya uang sepain 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 jadi seru seru ya karena saya selama udah berjalan 2 tahun udah ga pernah keluar padika jadi dengan pagi ngajak ke saya dia ikut buah ini ikut gabung jadi ada hiburan lah sendiri buat saya ya betul karena kita juga bikin konten ini kan untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah gitu kan oke gitu dari bu Ayani terus sekarang kita ke nanti nih nanti kan udah lama banget ya ikut kita dari awal the ghost star team ini tim karuki tim tim sesebu nah terus pas menarik kemarin itu yang nonton di narukoknya lu kan belum apa-apa belum in frame gitu kan terus dia udah kesurupan duluan kesurupan padahal kalau misalkan kayak sebelum ngonten di narukok kan kita pernah ngonten di maangkat tuh kita cobain kan ga masuk kan nah ternyata pas di narukok itu tanpa kita cobain masuk juga dia udah kesurupan itu apa yang terjadi disana gitu loh jadi itu cerita cerita ya pas baru datang baru terke reda terkeleton lokasi cuma makin si itu si sosoknya itu ngomexin itu ada ini ya terus twitter gitu kepala itu gini-gini kayak gini kayak gileng kayak gileng jadi Steve m2 kamekwai terus kata ini kata Juga lah dia ngeleng deksin, oh mbak Engeleng deksin, ngeleng, ngeleng Mbak, itu sebenernya Terus, aku pake deksin Itu tuh, nyaca nama, kan kita ceritanya Ah, mau diceritakan, siun datang Jika terpanggil, mungkin aku malu Terus, pokoknya etawnya Terus, teh Nggak sadar itu Dengan mata yang terbelalak, itu nggak sadar Jadi kayak ada angin masuk Baru ketahuan kerasain ya Terus, ya pas udah keluar juga, masih Kerasa gitu Energinya masih sedikit nempel Masih ada siap Sihir kebantuan Kawan-kawan itu mesti semangat baru Iya bener kok belum Matinya lampu, eh matinya lampu Lampunya mati segini, udah abis Terus Secahaya apa itu? Jadi gerilap, gerilap Gerilap, gerilap Eh, melewat Selain kan disini kan ada bintang tamu Jadi penyambutan Nanti, udah gulilap, gulilap Bisa lampunya nanti Nanti kita bahas keseluruhannya ya Sebelum kebintang tamunya Jadi kita ke Wadilah dulu nih Pak, gimana setelah ikut-ikut monten sama kita keseluruhannya? Seru, rame, masyarakat juga artusias mendukung ya Panas dingin? Ini apa ciri khasnya Wadilah? Kalau mau nama dia, saya panas, saya dingin Emang iya, panas waktu itu Kan udah gak dadap Terus ini tuh berat, punduk tuh gitu ya Mau punduk tuh kayaknya Ya, apa itu? Pundak, pundak Ya, itulah pundak, itu berat Muntah-muntah di belakang kamera kan Kenapa gak di depan kamera aja muntahnya? Nah, kan ada yang menarik, kita kan minum dulu ini, jadi bingung Aduh, ini tuh Kenapa dibawa aja ke sini? Ya, kasihan, biar teteh jengok-jengok minum aja Tung-tung getrik Actually, ayah itu Jadi ketawa jadi Tukan air Kalau ngerasain kayak Energinya panas, gitu-nya Terus dingin Itu biasanya ke tempat-tempat Antara yang seperti apa? Timbulnya rasa panas atau timbulnya rasa gigi Seperti ada energi yang mau Gimana gitu ya, yang mau Yang mau mendekat, gitu Hmm Tapi kayak yang gak mau, gitu Gimana ya, saling Jadi, dia mau Tolak belakang Dia mau Gue gak mau, jadi pak gedes-gedes deh Saya akan melihat Itu yang kayaknya Yang mungu Bersebut Siapa itu? Siapa itu? Penyanyi dasar Iya, nanti kita bahas lagi Selanjutnya Ini ada TMP nih TMP Pas pertama kali lihat channel Youtube-nya The Ghoster Itu gimana, Tep? Penasaran ya? Tanggapan TMP gitu? Penasaran, pengen nonton Pasti cek Ternyata seru juga, gitu kan? Gak cuma menyeramkan kan? Gak, banyak ketawanya malah Jadi, gak kayak cari ihatu hantu Cari ibu-ibunya yang rempong Jadi, ada seringan ya, Taya Ternyata diramekan dengan Contoh perempuan ini Ini Contoh? Iya, contoh negatif Negatif Tapi penasarannya tuh Penasaran karena Ketawa-ketawa, gitu kan? Kadang aku juga, pas Udah mediasi Langsung ketawa gitu Ketawa gitu kan? Tapi perasaannya seperti itu ya? Tapi pas dilihat dari segi Masuknya ke Kadika kan? Masuk ke tubuhnya gitu kan? Masuk ke tubuhnya gitu kan? Menjadi Apa ya? Namanya kerasukan Bukan apa namanya? Hanya karyasa Bukan karyasa Bukan drama gitu kan? Asli Kadang saya juga Kayak teman-teman yang lain Itu banyak yang menyaksikan Itu kayak gini Beritanya-tanya begini Bener gak sih? Bener gak sih? Mereka explore gitu kan? Ketempat angker gitu kan? Sampai ada mediasi yang lumayan efik-efik gitu kan? Tapi kok mereka tertawa-tertawa gitu? Dari situ ini ya ibu-ibu reno ini Iya ibu-ibu reno ini Saya juga tertawa-tertawa banget ya Maksudnya Saya juga kadang Kalau bisa dan ke tempat ada ya gitu Aduh si Yun Sebenernya ada yang saya takut ya Karena ada yang bisa gua bully gitu kan? Muli-muli Jadi Muli lagi lagi Padahal bisa gua si Yun gitu Ya awalnya ke si Yun ya Terus nih teman-teman Kita bahasin dulu ya Selama kita ngontain ya kemarin-kemarin Tempat yang paling Angker banget buat teman-teman ya Yang paling Wah Dimana tuh? Di kan otoknya gak? Kalau masanya pribadi 2 tempat Gimana? Pasar hewan sama nalap Karena ngerasa Eh ini Berdiri semua itu 2 tempat Tapi kan pasar hewan pelindungnya Kalau masanya itu melindungi Iya tapi tetep aja Karena mungkin ada Ya emang Kan di videonya juga bisa teman-teman nonton ya Dari luar itu banyak emang ya Terus energinya emang gede-gede kalian Waktu itu sama bahjung Kalau gak salah ya Kita nontonnya Cuma emang Disitu kayak ada penyekatan Yang mereka tidak bisa masuk Gitu Karena emang disitu ada yang dijagain Kalau misalkan di Naraput emang bener-bener Iya Nah itu yang banyak yang dipertanyakan Sampai ke kakak Sepupu Nemo Bukan Nemo Bukan Nemo Pada nanyain kalau aku lewat Gitu nya Sini Itu tuh bener Aku ngomong Bener asli dengan Allah Bisa bilang Masalah Itu Bener itu Bener Itu bukan rekayasa Itu videonya Masih ada pada kontaknya lah Pasti Pasti ada Pada nanya-nanya Bener-bener Soalnya disitu kan Ada saya Ada Ada ikan Waktu terjadi Wajah sih Kalau misalkan yang lain juga nanya Itu bener enggak Soalnya kan Ini muka-mukanya tidak Nama yang tidak Nama yang tidak Nama yang tidak Itu nih Disankanya Bercanda ya Waktu ini Waktu kita gini-gini Gak apa-apa ya Tapi pada saat Waktunya terjun ke Semacam itu Mendadak Pandai silat Kan kita limu Tidak Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak Bingung Mulai balet Tiba-tiba silat Cuma Mulai balet Tiba-tiba silat Ada tanya-tanya Mulai balet Tiba-tiba silat Maksudnya Maksudnya kan Pandai balet Tiba-tiba 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 silat Betulnya Bukan itu Soal Oh pati Kalo dia kemasukan Gak bisa Gak bisa kan Bicara gini Gak gak siap Gak bisa Siap Gak ngomong Suka bener Lalu nih Sesuai dengan Thumbnail kita Bisa dilihat Dari awal Ada sebuah lukisan Dari Pantai Selatan Semuanya juga udah tau siapa itu Siapa beliau Kenapa kita tertarik buat ngadain podcast disini Walaupun pertama saya datang Ke rumah TFI ini Saya langsung tertuju Kepada lukisan itu Karena emang Kayak ada daya tarik menarik Energi sama lukisan itu Tapi aku pas datang Kayak ada yang nyambut Siapa ya? Pake silat Kayak ada yang nyambut Gimana yang nyambut Samar mandi barusan juga Ibu ngapain ke samar mandi? Pipis dong Si pintunya nutup sendiri Ada tadi kita nutup sendiri Buka lagi Jadi aku tuh penasaran Kok bisa lukisan ini Ada di rumahnya TFI gitu kan Pengen tau ceritanya Seperti apa nih Kenapa TFI tertarik untuk memajam lukisan sosoknya beliau Kita langsung tanya aja Kenapa TFI kira-kira Soalnya aku Pasangan Tapi juga penasaran sama Apakah TFI pengagum atau mengagumi sosok beliau Karena kecantikan itu loh Awal mulanya Jarak ke suatu makongnya Yang ada di Pelabuhan Ratu di Kerangkau Nah disitu Habis jarak-jarak-jarak yang anehnya itu yang punya pila Tepat langsung Ngasih fotonya langsung Tepat aslinya Tepatnya ini buat TFI Bawa pulang lah ke rumah Cuma disitu Sering mimpi beliau Akhirnya saya tertarik dengan kecantikan beliau Ya saya bingin lukisan itu kan Ke orang Cirebon Terus ada kejadian aneh Di rumah Kejadiannya jam berapa ya Jam 12 Jam 2 Jam 2 malam Denger ada suara gemelan Di dalam rumah Aku kan posisi belum tidur Ada suara gemelan Sama yang Kembali nyanyi kayak jawab Kayak gitu Pas aku bangun Pikiran di kamar tuh Anak Lagi nyalain musik gitu kan Tapi pas aku lihat kok jam 2 Nah pas aku masuk keluar kamar Masuk kemarahan Anak Udah mau marahin Ternyata si anak Lagi tidur Penasaran juga Di ruangan TV Itu di ruangan keluarga Masih ada selangkunan gitu kan Nah aku Apa ya Niatnya mau balik arah ke kamar Penasaran Pengen liat kemarahan Anak yang kumpulan Disitu ada sekelebat Yang cuma aku lihat Ada selendangnya Gitu kan Dia nembus kaca Gitu Disitu Makanya Kesini-kesini Setiap malam selasa Atau malam Seming Yang sering ada Beliau hadir Hadirnya itu bukan Berupa sosok Kalau sekarang-sekarang Tapi Wangian Bisa digantikan Dengan wanginya Melati Nah itu Kalau jam setengah Jam 12 Aku ya Bukannya Apa ya Aku percaya Beliau itu ada Tapi kita kan Tidak harus Mesti Percaya Semua yang Kita harus percaya Tetap sama Allah Tidak Cuman Dia Saya Menyambut beliau Dengan Identik Dengan Banyak Budaya Kan Ragam Budaya Gitu kan Percayaan Gitu kan Terus Spiritualis Spiritualis Sebelum Adanya Masuk Agama-agama Ke Indonesia Jadi Kita Disini Generasi Muda Bukan Menyembah Atau Memuja Atau Mempercayai Sepenuhnya Cuma kita Lebih Ingin Melestarikan Ibaratnya Melestarikan Budaya-budaya Yang sudah ada Di Indonesia Agar tidak Tergerus Masa Dengan Cara Kalau Jaman Sekarang Biasanya Kalau Misalkan Kita Nyalain Buhur Sangkanya Nanti Ada Ini Sebenarnya Tidak 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 Bukur Itu Sendirikan Dia Juga Bisa Aromaterapi Di rumah Kita Lebih Merilex Cuma Emang Kebanyakan Orang-orang Berpikirnya Seperti itu Padahal Tidak Juga Itu Terus Selama Ini Selama Apa Tidak Tidak Berarti Ini lukisan Sudah Berapa Lama Ada Satu Tahun Satu Tahun Selama Satu Tahun Ini Benar Gak Sipas Lihat Lukisan Itu Kan Kebanyakan Ya Orang-orang Kayak Hidup Pas Lukisnya Nolotot Lumpa Tidak Tidak Hidup Tidak 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 gitu kan gitu dari siasot matanya itu tapi kalau dipandang dengan apa ya itu kelopak mata itu redup bawah sejuk ya gitu ya bener sih soalnya pas aku lihat juga emang kayak itu kayak matanya itu kan tapi aku bilang enggak aku enggak melotot gitu kan lebih ke kayak redup gitu kan kayak gitu terus ini teh aku penasaran nih kalau misalkan ntar kan ke jalan ke sana ke penasaran mau ya nah ikut aja teh atas inisiatif sendiri atau ada ada tanda-tanda ada awal mulanya sih ada panggilan dari mimpi itu kan jadi awalnya kita nggak percaya kan satu kali nggak percaya kedua kali enggak tapi ketiga ada kalinya kok mimpi itu lagi itu lagi di kegantian kita coba kesana jalan kesana ternyata banyak yang tawasulan juga disitu bukan aku aja gitu Hai jadi gini ya teman-teman istilah tawasulan di tempat-tempat jalan itu bukan kita minta kepada ya tapi mendoakan mendoakan terus kan kita kan gini kenapa makom-makom para wali atau orang-orang yang yang apa yang mempunyai nama di depan berada di sebuah bukit atau di pegunungan nah itu menurut-menurut apa yang saya dapat ya berita yang saya dapat ketika kita berdoa di atas misalkan di atas bukit atau di gunung atau tempat kesunyian itu energinya lebih dapat atau lebih cepat kepada yang maha puasa seperti itu katanya cuma saya juga belum pernah sih berikutnya cuma dua ya kita cari waktu yang terbaik nanti insya Allah ya kita sama-sama terus teh kalau misalkan ini ya kalau misalkan nih teh ke suatu tempat angker biasanya kalau misalkan kita udah jalan-jalan itu energi-energi kayak cakra-cakra yang ini agak terbuka gitu kan terus kalau misalkan ketek ketempat-tempat angker ada nggak hal-hal miskis atau kejadian yang ketek alami gitu di luar-luar kita paling bentrok energi-energi ya kalau apa namanya mungkin makhluk yang nggak bersahabat mungkin yang aku rasanya kayak gitu kalau ini apa kayak sosoknya langsung buat kelihatan langsung kelihatan langsung sepuluh lagi sampai kaget kayak gitu kan enggak enggak kalau lihat di jalan itu baru sering lihat kayak kita lagi jalan terus dianya dia gitu kan kayak gitu sih kayak ya emang kayak gitu kalau misalkan kebetulan kalau kebetulan itu biasanya Iya, tapi kalau misalkan kita kayak kita yang nyari-nyari gitu ya Kese, kese Kalau kebetulan mah apes aja Makanya kita di konten kita itu adanya mediasi ya seperti itu Supaya teman-teman tahu bahwa di situ ada makhluknya seperti ini dimasukin gitu kan Nah, jadi kan teman-teman tahu, oh iya di sini ada ini, di sini ada ini gitu kan Jadi buat ancang-ancang juga teman-teman gitu Terus nih, bu Aheni, selama konten bareng kita nih, tidur ya Pernah nggak lihat sosok atau ada bayangan apa-apa gitu? Kalau saya pribadi enggak, cuma ngerasa Kasih dah bilang, mungkin di tim ini ya ada yang bisa melihat Aku hanya merasakan saja Dengan apa contohnya, ini berdiri kan Kalau aku melihat sosoknya sih enggak lah Pak dikasih Mungkin karena saya awam kali ya Tapi kalau misalkan ada persempatan gitu untuk diperlihatkan mau Hanya merasakan ini ada gitu loh Tapi kalau melihat sih enggak Tapi mau melihat Mau, mau, mau Aku juga gitu awalnya Ini kau udah nanya gini, buah-buah mau masuk Iya, kalau misalkan awal-awal kan emang seperti itu ya Tia Iya, kalau misalkan ibaratnya apa ya Orang yang baru pertama kali ikut, terus ikut-ikut ke tempat hanker gitu Biasanya nanti juga akan terbawa arus dengan sendirinya Jadi kayak misalkan kita lebih sensitif nih baru bisa ngerasain kayak meredih Terus kan pas pulang misalkan, aduh kok ini gila-gila Kita kan udah ada benturan-benturan energi gitu kan Nanti mungkin suatu saat kayak Nanti juga kan kemarin mengucapkan rekor baru Nanti juga step by step lah gitu Apalagi nanti kalau misalkan kita udah ada Seawal ya kita konten baru itu kayak ke tempat-tempat ziarah gitu kan Itu lebih bagus ya, mungkin ya Kalau saya sih pengennya seperti itu udah ada nyata saya sebenarnya dari Google gitu kan Oke kita konten ke tempat ziarah gitu kan Memperkenalkan suatu tempat yang orang-orang tidak tahu gitu kan Gitu loh Nanti next time ya Kita memang boleh tebak nih konten Boleh Ya harus dengan izin dulu Sebagian gitu kan Kita apa namanya Minta izin dulu gitu kan sama suku jennya Kita cari berkah juga Iya benar Kita cari berkah, jangan cari hantu nuru Karena ini juga hantu Ngakut tuh Ini dibalik layarnya seperti ini aslinya ya Tapi ada peribahan tadi Pak Dika Ya daripada bertama sama manusia Tapi omongan cekamu Bersama makhluk Oh Mau Kirim aja ke rumahnya Gimana sih omongannya nggak konsisten Mau diliatin Masih pria rasa loh Saya kan nggak pernah keluar Pak Dika nih Seperti aku tuh punya kerjaan nih Daripada sih Rupiah sempat tanggal Kamu di Rupiah ikut sama kali ya Tapi kalau sama kita juga terumpi kan Enggak sama si Siti mau Coba Panggil Siti Tantang Belum Tuh 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 kamu siapa Siti tuh si Siti ikut lagi itu Siti kan tuh aku beri di Siti jauh-jauh memang jauh jadi kucina tersep ayah lelaki ayah tanudiragaan lelaki Siti balik beritual Siti yuk jauh Siti ngomongpun ayahnya Siti enak Siti coba ya ngapain apa Siti ya enak ya aku cari sentar ngomong-ngomong ngomong-ngomong sering mau supaya Hai ini itu ini 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 itu ini itu 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 kemarin pas kita kotaknya ga retok ya itu namanya Siti dia kakak sama kita kali ya dia ngintip masuk ya ya kita yang dari bunda bukan tahu akan tadi dibilangin mau cinta ini banyak yang ada di Bunda itu di rumahnya kalau kata aku sifatnya energi ya jadi kayak sosoknya di sana terus energinya jadi secara tidak langsung kalau ini susah sih sebenarnya masuk ke aku enggak bisa bukan enggak bisa atau kayak gimana ya enggak tahu mungkin ya tapi enggak tahu juga deh kalau manggil beliau susah ya maksudnya ibu epic jadi kayak apa ya berbeda kasta kayak 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 yang energinya besar gitu ya kayak gitu sulit ini sebenarnya gitu kan untuk masuk gitu itu kayak aku ya bukan bukan meranahnya dia itu kan kalau misalkan kayak juri-juri jadianmu kan Tampang ya eme gitu kan masuk gitu kan Terus misalkan kita kayak ngajak buat ya kayak kayak nggak sopat atau gimana gitu kalau misalkan dia yang mau masuk ke sini gitu jadi aku lihat si emang pas oke teman-teman semuanya berhubung tadi ada sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan di belakang layar setelah kehadirannya si Siti dari sana siun mungkin kita video kita kali ini seru banget ya ngebrol sama TFP nanti kapan TFP ikut dong sama kita eksplor langsung kerjun ke lapangan gitu kan biar lebih merasakan sesuatu banget gitu ya ayo langsung oke gitu aja teman-teman semoga konten kita hari ini dapat mengedukasi teman-teman dapat banyak pelajaran juga di video kita jangan lupa baci truk jangan lupa baci truknya di order jangan lupa baci truknya di order tapi makasih banget ya oke kita lihat dibolegin di sini ngeramein di sini gitu kan jangan kapok loh siapa tahu nanti nextnya ya kita bertambah banyak timnya kan TFP bisa ikut lagi hubungi sama kita ya ganti terima kasih ya dan mau singgah silaturahmi terima kasih terima kasih terima kasih like, comment, and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let's fly with the disaster see you bye